Bikin game adalah pinggan aku dari dulu, semenjak aku kenal game, mainin game dari aku kecil, SD, SMP, SMA, sampai akhirnya aku menghadapi realita kalau aku harus kerja dan harus membuat mimpi itu dalam-dalam dulu. Sampai pada suatu ketika ada kesempatan aku bisa join buat bikin game lagi dengan skill aku yang, ya undangnya aku pelajarin itu berkaitan yaitu coding, yaitu aku bisa join yang namanya game-game. Apa itu game-game? Game-game itu adalah sebuah kompetisi di mana kita bikin game dalam waktu yang singkat, biasanya cuma dipertesin selama, ya kurang lebih 3 hari, kita bikin game dari 0 sampai jadi, dan kita show terus nanti menang dapat hadiah, sesimpel itu. Kebetulan kemarin aku join game-game yang namanya Monkey Jam. Si Monkey Jam ini adalah kompetisi yang diadain oleh salah satu live streamer yang ada di Twitch, yaitu si Dog. Nah, game-game ini ada temanya, jadi kita bikin game dengan tema, oh apa ini, dan kebetulan temanya ratang sepeda. Jadi, dalam waktu kurang lebih 3 hari, aku harus bikin game tentang sepeda, yang dimana aku sendiri jujur gak terlalu pengalaman bikin game selainnya kurang lebih 1-2 game yang aku juga gak tau ujungnya gimana. Game ini aku putusin buat bikin secara serius, dan ya hasilnya ternyata kayak gini. Ini adalah game yang aku bikin, yaitu Back Delivery Service Messenger, yaitu tentang ya gimana kita jadi kurur sepeda, kita mengirim barang pakai sepeda, kata tema sepeda, dan kita mengirimnya ke rumah-rumah yang ada di map-nya. Kayaknya ada videonya deh, enggak. Terima kasih telah menonton! Nah, intinya ini ya game tentang kita gimana jadi kurur sepeda, terus yaudah kita ngirim-ngirim barang, kita cari di map-nya gitu, alamannya kemana tujuannya, eee, from 2-nya, terus kita kesana, kalau berhasil yaudah kita dapat point, kalau gagal nanti waktunya makin berkurang dan akhirnya game over. Se-simple itu, dan jujur, selama proses bikin game ini, aku ada beberapa hal yang aku enggak bayang akan jadi kendala, yaitu, ya ternyata bikin game itu enggak segampang yang kita kira. Ada banyak hal yang, oh kita bayangin, oh tinggal gini-gini, oh ternyata ke depannya kayak, oh ternyata enggak segampang gitu. Misalkan, contoh gampangnya adalah gimana kita bisa bikin game dalam waktu 3 hari, tapi rasanya kayak lengkap gitu. Karena kalau mau bikin, ya ada cerita, ada orang, ada apa-apa lain gitu. Tapi itu memang harus aku korbanin buat bisa nge-deliver game-nya itu, dan aku harus mikirin konsep yang simpel, yang bisa aku deliver dalam waktu 3 hari itu, yaudah. Yang awalnya ada orang, jadi enggak ada orang. Yang awalnya map-nya akan jauh lebih besar, ya aku harus potong map-nya. Ini aja aku bikin map-nya juga dalam, apa, dalam bayangan aku, cuman ya bikin ada jalan, terus ada rumah-rumah, terus udah apalagi gitu. Enggak ada perencanaan buat tata kota apalagi itu, enggak ada, enggak ada konsep, enggak ada apapun gitu. Semuanya pokoknya bikinnya langsung, yang kepikiran yaudah bikin gitu. Misalkan map nih, map, waduh ini gimana, yaudah aku screenshot, terus aku tulis teksnya, petanya dimana-mana. Terus ya, akhirnya jadi. Nah, ini buat map-nya ini, kayak gini doang, dan kalau di zoom, kita pecah, karena aku cuman bikinnya dipaint, terus map, jalan mobil-mobil semuanya, ini juga aku ambil dari, apa, ada sumber 3D lah, yang bisa kita pakai, yang free buat dipakai. Dan jujur, overall, yang aku pengen omongin kenapa aku pengen bahas ini adalah, bukan lebih ke gimana aku bikin gamenya, tapi lebih ke apa yang aku dapet setelah aku menghabisin waktu, 3 hari full buat bikin game, yang sebenernya bukan hal yang aku kuasain. Pertama adalah aku pengen, apa ya, ngerasain kembali, yang aku bunci pakai, tapi passion aku ya. Passion aku waktu kecil itu kayak gimana, kalau misalkan aku dengan capital yang udah aku punya, resource yang aku udah punya, terus aku pengen cobain. Dan jujur, it's worth it. Feeling yang aku dapet ketika aku menghabisin waktu bergadang full buat ngelakuin ini, yang sebenernya, ya, rewardnya jujur gak seberapa dibandingin dengan mungkin effort yang bisa dikeluarin. Tapi, feel yang kita dapet kayak kepuasan sendiri yang kita dapet tuh kayak akan impactnya jauh ke depan. Kita jadi ngerasain, oh kayak gini tuh, rasanya kita ngelakuin, misalkan mungkin kalian punya hobi apa gitu yang udah lama gak dilakuin, terus mungkin kependam gara-gara sibuk kerjaan dan lain-lain. Mungkin coba aja tes 1-2 hal itu dengan kondisi kalian sekarang yang udah mungkin punya kelebihan nih. Mungkin selesipin waktu, 1-2 jam aja, gak perlu banyak-banyaknya. Lihat efeknya kayak gimana. Karena dengan ini aku ngerasa kayak, oh oke. Next-nya bayangan aku, aku masih pengen bikin kayak gini lagi. Bukan berarti aku gini terus, ternyata gak berhasil terus, yaudah, selesai. Enggak, aku masih, passion aku masih ada feel-nya disitu, masih aku coba dan meskipun aku gak berhasil, ternyata masih ada juga rasanya. Dan yang kedua adalah, aku jadi belajar gitu. Kayak, oh aku selama dari kecil sampai sekarang koding ya buat bikin aplikasi yang menurut aku ya, jujur, boring gitu. Tapi dengan game, aku merasa, oh jadi skill aku tuh bisa dipakai buat ini. Dan itu ngebuka pandangan aku. Adiknya adalah, aku belajar, buat bikin sesuatu yang bagus, butuh partner. Serius ya, kita gak bisa bikin semuanya itu sendiri. Buat bikin ini, ini aja, game ini, yang aku rasa ya aku sendiri, diri semua yang kerjain. Tapi, secara gak langsung, ini aku juga ngelibatin orang lain, yaitu orang yang bikin 3D-nya, orang yang bikin lagunya bahkan. Buat bikin ini semua jadi krealisasi. Mau gak mau, kita harus ngajak orang lain buat kolaborasi, buat bikin yang kita pengen bikin. Menurut aku itu skill yang justru jauh lebih penting, daripada kita bisa koding, bisa A, B, C, D, E, daripada kita belajar capek-capek buat satu hal yang spesifik. Kalau misalkan mau bikin sesuatu yang udah ada di bayangan kita, better kita langsung pikirin siapa sih yang bisa bantu kita buat ngewujudin itu. Ya, mungkin awal-awal masih harus kita ke diri sendiri, buat kita dapetin gambarannya ke gimana. Cuman ke depannya, kalau misalkan kita udah ada pengalaman sedikit, A, B, C, D, E, mungkin udah waktunya buat nyoba ngecek orang lain buat ngewujudin apa yang ada di bayangan kita. Ya, mungkin akan butuh lebih banyak resource, butuh lebih banyak cost, butuh lebih banyak effort. Tapi, emang itu cara satu-satunya yang bisa kita tunjuk buat ngewujudin itu realisasi. Kayak, ya, the power of friendship lah itu. Dan itu aku rasain. Karena yang menang, yaitu mereka ngelibatin beberapa orang buat bikin art-nya buat ABCDE. Dan itu keren-keren sih. Ini gak ada yang juara ya. Cuman ya gitu lah. Jadi, itu hikmahnya. Buat selama aku tiga hari bikin game. Dan ya, kita lihat ke depannya aku ngapain juga.